Intro Siapa sangka, jika lagu yang isinya berbicara tentang tempat tinggal di surga, sair dan lagunya ditulis oleh seorang penyanyi tunanetra bernama Anna Eileen Hanks. In My Father's House merupakan lagu rohani yang terinspirasi dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2. Intro 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 Walaupun tidak banyak tertulis kisah hidup Ellen Hanks Namun dari yang sedikit ini pun kita akan mendapatkan inspirasi darinya Anna Ellen Hanks lahir pada tanggal 8 September 1933 di Canada Glen County, Missouri Ia merupakan putri dari Jasper Nathaniel Hanks dan Lydia Anne Gerrit Hanks Kondisi buta yang diterimanya tidak diketahui sebabnya Apakah ia buta sejak lahir atau karena sesuatu yang menyebabkan ia kehilangan penglihatannya Namun ia termasuk wanita yang diberkati Tuhan Karena ia tetap dapat menjalani hidupnya seperti kebanyakan orang Bahkan diberkati lebih lagi oleh Tuhan Pada tahun 1956, Ellen menikah dengan Earl Pence Williams Dan mereka kemudian memiliki dua anak Bernama James Nathan Williams dan Nancy Earlene Williams Selain menjalani kehidupan normal sebagai istri maupun sebagai ibu untuk kedua anaknya Ternyata ia bisa memainkan piano dengan sangat baik Bahkan ia menjadi seorang penyanyi dan penulis laku Tercatat ia menulis dua buah lagu Yang satu terkenal dengan judul In My Father's House Yang kemudian berhak cipta pada tahun 1953 Sedangkan yang satunya berjudul I Have But One Goal Lagu In My Father's House pertama kali direkam pada tahun 1954 Oleh The Blackwood Brothers Tidak hanya grup band The Blackwood Brothers yang mempopulerkan Namun penyanyi pop legendaris Elvis Presley Mengarah semen ulang dan merekam In My Father's House di RCA Studios Pada tanggal 30 Oktober 1960 Dan tercatat dalam album His Hand In Mine Lagu ini memang bernada indah Tidak heran Kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa termasuk Indonesia Lagu ini dapat kita temui Dalam Gidung Pujian Atau Suplemen Nomor 37 Atau di buku NKB In My Father's House I've made many mansions Lagu ini memang menggambarkan bagaimana di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan sebuah rumah besar di sorga Untuk kita semua yang percaya kepadanya Lagu ini pun bercerita tentang bagaimana Yesus yang mati di kayu salib Untuk menanggung kesedihan dan jiwa-jiwa seperti kita Dapat memperoleh kehidupan baru di sorga sana Eileen Hanks William Hidup sampai umur 64 tahun Dan ia meninggal pada tanggal 24 Topember 1967 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton